Buat para readers yang udah nonton chapter 207, coba kita bahas sedikit beberapa hal menarik terkait dengan chapter tersebut dan kemungkinan apa yang terjadi pada chapter selanjutnya. Pertama, identitas. Seperti apa yang pernah Mimin sampaikan di video sebelumnya bahwa kemungkinan mereka merupakan anggota dari Flame ataupun pemburu para Awakened. Dan ternyata mereka adalah Flame. Lalu yang kedua, tujuan. Sepertinya tujuan mereka benar-benar ingin membunuh para murid dari Akademi Awakened dunia. Terlebih lagi, kejadian tersebut bertepatan dengan kunjungan dari Akademi Awakened Korea di mana mereka yang datang merupakan yang terbaik di Korea. Dan tentunya akan menjadi masalah besar jika para bibit unggul dimusnahkan secara masal. Yang ketiga, siapa sangka ternyata si Wakil Dekan dari awal merupakan anggota dari Flame. Sepertinya ia merupakan orang yang disusupkan untuk menyelidiki Akademi Awakened dunia terutama kelemahan mereka dan di waktu yang tepat berusaha untuk menghancurkannya sekaligus. Yang keempat, seperti yang Mimin duga ternyata Lord Kaiden dan juga Lord Kerten tidak ada di arena. Yang artinya saat ini mereka masih beristirahat entah di mana. Hal tersebut karena Mimin belum melihat wujudnya pada chapter 207 ataupun chapter-chapter sebelumnya. Poin selanjutnya, poin kelima. Poin kelima, seperti yang Mimin duga juga ternyata anak-anak dari Akademi Awakened dunia nampak shock, kebingungan dan juga ketakutan. Mereka seperti anak ayam yang tidak bisa melakukan apapun ketika induknya menghilang. Yang artinya walaupun mereka kuat, tapi karena pengalaman bertarung mereka kurang, mereka terlihat sangat tak berdaya. Hal tersebut ditunjukkan saat Lea diserang oleh salah satu anggota dari Flame dan ia hanya berdiri kaku ataupun tidak bergerak sedikit pun. Bahkan Arthur terlihat sangat panik karena setidaknya anggota dari Flame masuk seratus besar dunia. Oh iya, scene saat Arthur panik lupa Mimin masukin lebih tepatnya tersempil. Dan seperti yang Mimin duga juga bahwa anak-anak dari Akademi Awakened Korea lah yang bersikap terlebih dahulu. Hal tersebut ditunjukkan saat Jiwo membantu ataupun menyelamatkan Lea dengan cepatnya dan itu membuat semua orang terkejut. Lalu apakah yang akan terjadi pada chapter mendatang? Tentu saja ada beberapa kemungkinan. Pertama, serangan balik. Jika merunut pada apa yang dikatakan oleh Wakil Dekan bahwa penghalang yang ia buat bisa bertahan kurang lebih 30 menit lamanya. Yang artinya anak-anak dari Akademi Awakened Dunia ataupun Korea punya waktu 30 menit untuk bertahan. Nah karena Jiwo mulai bergerak, otomatis anak-anak dari Akademi Awakened Korea lainnya juga akan bergerak. Karena mereka memiliki pengalaman yang sudah bisa dibilang cukup untuk melawan penjahat internasional. Sebelumnya mereka pernah melawan klan bersaudara yang sepertinya mereka atau klan bersaudara masih berada di bawah para anggota Flame yang menyerang saat ini. Tapi kemungkinan besar juga ya setelah melihat Jiwo bergerak, anak-anak dari Akademi Awakened Dunia lainnya juga akan ikut membantu. Terutama para top 10. Tentu saja hal tersebut didasarkan pada harga diri mereka melihat anak-anak dari Akademi Awakened Korea terlihat nampak tenang. Walaupun lawan mereka musuh kuat sekalipun. Jadi kemungkinan besar apa yang terjadi pada chapter selanjutnya adalah bahwa anak-anak dari Awakened Dunia dan Korea bersatu untuk melawan anggota Flame beserta mentor dari Akademi Awakened Dunia yang berkhianat. Kalau kata Mimin sih ya gak mungkin anak-anak dari Akademi Awakened Korea itu bisa mengalahkan seluruh anggota Flame walaupun dibantu oleh anak-anak dari Akademi Awakened Dunia. Jadi kemungkinan besar setelah mereka bertahan selama 30 menit barulah nanti akan dibantu oleh mentor-mentor lainnya. Lalu bagaimana dengan Kaiden dan juga Kerten apakah mereka akan ikut turun tangan? Kemungkinan besar sih menurut Mimin tidak ya. Karena ada banyak orang kuat selain mereka berdua. Terutama si Dekan yang kekuatannya setara dengan 10 besar Akademi Awakened Dunia. Kecuali ya, kecuali ternyata nanti ada anggota Flame lainnya yang tiba-tiba datang membantu. Nah, itu mungkin saja nanti Kaiden turun tangan. Tapi menurut Mimin, kemungkinan Kaiden turun tangan tidak terlalu besar. Lalu bagaimana menurut para reader sekalian? Silahkan coret-coret di kolom komentar. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.